assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi sama gua jarwov26 finally sonic colors ultimate muncul juga nih guys jadinya gua akan coba first impression gua ya untuk mainin sonic colors ultimate ini so let's check it out oh blind squirrel blind squirrel games engine power by kayak keren ada segitu perbedaan ya guys ya di theme song nya kali ini lebih keren kayaknya ini ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Halo guys apa kabar ketemu lagi sama gue Jarwovic26 Di first impression gue setelah mainin Sonic Colors Ultimate ini untuk Nintendo Switch Yep Sonic Colors Ultimate akhirnya dirilis nih guys Nah versi remaster ini yang dirilis oleh Sega Menampilkan kelebihan-kelebihan yang lebih dibandingkan dari Sonic Colors yang udah pernah lu mainin di Nintendo Wii guys Nah pastinya ada kelebihan dan kekurangan ya di versi Ultimate ini Yang pastinya akan gue kasih disini Oke first of all pertama-tama seperti yang lo liat guys Gue udah mainin game ini di beberapa level ya Banyak banget level-level yang udah gue lewatin dan feels-feels yang gue rasakan Masih sama seperti Sonic Colors yang ada di Nintendo Wii Tetapi poin pertama yang pengen gue jelaskan disini adalah dari grafis dulu guys ya Dari grafis dulu yang gue mainin disini seperti yang lo liat Build up bener-bener di remaster sama Sega nih guys Oh ada sound effect lagi nih Itu kayak achievement My body is a weapon destroy 50 enemy using homing attack Ini jadi kayak achievement ya No man Man Loading man Wow Super fast laser form In laser form, prisms and optical cable open up new routes Nah kalo gunain laser tadi tuh biasanya kita mau gunain nunchuck guys Jadinya kalo di nintendo win gunain nunchuck Tapi kalo di versi ultimate ini Kita hanya gunain wiii Apa wiii lagi Kita hanya gunain nintendo switch controller ya Atau ngga joycon Nah Di versi ultimate ini Pastinya penambahan penambahan frame rate yang dirilis oleh sega Pasti lebih ditingkatkan guys Jadinya makanya kalo lo mainin ini Lo akan merasakan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan nintendo win Ini double jump Oke Slime Ada efek blur kan Jadi sama sega tuh ditambahin efek blur dan Kayak blur efek Gereka Tidak Air Tidak Tidak Dia Pernama Lama Gila Air 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 ini penggabungan antara 2D dan 3D sudah menjadi ciri khas Sonic ya tapi disini gua agak takut kalo mainin versi 2D nya disini oke ya kan ada versi apakah versi arrangement yang beda dengan BGM nya Nintendo Wii maka kalo mainin versi ini lu akan merasakan Sonic dengan gaya baru ini ya jadi gak lama ya tipikal-tipikal HD remaster gitu ya blur nya kadang-kadang mengganggu juga ya mengganggu efek permainan cuman gua gak terlalu keberatan dia sih cuman ya untuk menambah kesan halus sih kalo menurut gue nih ya ilah balik lagi ya sorry ya guys ya gua agak mainnya agak 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 belepotan ya karena memang udah lama banget gua gak main Sonic Lurch tapi intinya masih lumayan nah ini kita lihat di VMW nya ya full motion videonya di retouch dengan HD jadi dia lebih apa progressive scan ya gak gak 4 banding 3 gak kotak begitu dan juga dipoles lebih rapi deh intinya sama sama siapa sama Sega nah di Nintendo Wii ini kan waktu dirilis gak mensupport HD ya guys ya karena memang Nintendo Wii konsol yang gak mensupport high definition dibandingkan dengan rival-rival nya yaitu Playstation 3 dan juga Xbox 360 maka dari itu Sonic Colors yang dirilis di Nintendo Wii hanya mensupport 640x480 progressive scan jadi bisa dibilang itu adalah standar definition ya terus pada saat dirilis di versi now games ini lu tau sendiri kan Sonic Colors Ultimate ini memperingati dari Sonic perayaan anniversary nya Sonic yang udah berumur 30 tahun iya seperti biasa loading yang sangat mengganggu tapi ini gua percepat saja ya guys ya gua cut 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 maka dari itu versi ini dirilis pastinya di versi now game dan juga next game ya di now game itu kayak Xbox One, Playstation 4 dan juga Nintendo Switch terus di versi next generation kayak Xbox Series dan juga Playstation 5 la voilà edly nah sejak bengar Slap Blaser 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 Blah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Come on lagi. Come on lagi. Sonic Boom. Sonic Boom. Sonic Boom. Sonic Boom. Sonic Boom. Sonic Boom. Okay, next stage. Okay, kita ngelawan boss. Wah, monster bermata satunya. Wah, monster bermata satunya. There in the middle. Use the platforms to get closer. Sampai jumpa. Huh? Easy? Gampang amat. Yoi. Moonwalk. Sonic Moonwalk. Ya emang kalo lo inget sejarahnya Sonic dulu di jaman dulu ya. Ya memang Sonic sama Michael Jackson tuh punya bonding. Punya hubungan khusus. Dimana Sonic di Sonic The Hedgehog 3. Michael Jackson mengarenseman lagunya guys. Lalu disitu ada lagu Stranger in Moscow. Lo cek lagunya tuh. Ada di stagenya Ice Cap Zone. Sama di endingnya Sonic The Hedgehog 3 ya. Kreditnya kalo lo dengerin itu lagunya dari Stranger in Moscow cuman diarenseman. . Ayubungan kuya ngurin. Hayubungan kuya ngurin. Oh, sure, so anyway, they're either being used for their magical powers by an evil man, or to make underwear to be worn by salad. I just hear save them, save them, over and over. When I was running around trashing robots, I saw a map that had a couple of interesting places. I think I'll go check them out, and maybe save some aliens. Nah, penambahan yang pengen gue highlight di sini adalah grafisnya benar-benar signifikan guys. Lo akan merasakan benar-benar era modernisasi dari Sonic Colors dibandingkan dengan Nintendo Wii-nya. Pada saat gue mainin ini, benar-benar grafisnya mengingatkan lo pada Sonic Force. Kalau lo semua udah pernah mainin Sonic Force, ada kemiripan guys. Tapi di sini lebih dipoles lebih halus, jadinya bisa menyamai dengan Sonic Force ya. Kalau yang udah di-release oleh Sega beberapa waktu lalu. Dan juga frame rate-nya stabil guys, di 60 first person second ya. Jadi frame rate-nya tuh benar-benar di 60 fps, benar-benar stabil. Dan juga lo akan merasakan, apa ya, merasakan... Kalau lo pernah mainin Shenmue guys, Sega menerapkan ini juga di Sonic Colors Ultimate ini. Lo pernah mainin Shenmue kan? Seperti yang lagi trending-trending sekarang ini, grafisnya ditambahkan dengan yang namanya blooming effect. Yaitu, grafis dengan sedikit pencahayaan yang terang juga disertai dengan versi blur-blurnya. Jadinya agak lebih realistis deh. Untuk menambah kesan halus dari grafis itu tersendiri. Kalau lo gak tau ya versi apa, kayak gimana booming effect yang seperti lo liat ini guys. Jadi grafisnya lebih halus banget. Cuma kalau lo pengen tau, lo bisa cobain Shenmue HD Remakes yang dirilis juga di PS4 dan di Xbox One. Di situ lo bisa melihat apa itu blooming effect ya. Nah, terus kita lanjut guys. Dari sisi pengontrolannya ya. Kalau ini gue rasakan pengontrolannya beda banget seperti di mana? Di Nintendo Wii ya. Karena memang waktu di Nintendo Wii kan mensupport 3 metode permainan ya. Lo bisa menggunakan stick Nintendo Glam, kliop yang klasik. Terus lo bisa gunain lancak, dan juga lo bisa gunain Wii Remote. Nah, disitu mungkin efek movement dari versi Nintendo Wii-nya udah dihilangkan di versi Ultimate Colors ini guys. Makanya lo cuma bisa mainin dari controller Switch Pro dan juga Joy-Con ya. Dan gyroscope-nya itu gak terasa disini. Diganti dengan tombol-tombol standar asli aja ya. Jadinya gak terlalu signifikan perubahannya untuk dari segi kontrol. Nah, dari segi audio nih guys. Dari segi audio, lo akan merasa perbedaannya ya. Perbedaan yang paling mencolok adalah pada saat opening pembuka videonya, Rise from the Stars itu yang di soundtracknya Sonic Colors ini, ditambahkan sedikit aransemen ulang di versi Sonic Colors Ultimate ini. Itu ditambahkan efek aransemen ulang. Jadi gak lebih nge-bass dan groovy seperti di Nintendo Wii. Terus di background musik setiap level-levelnya juga ditambahkan aransemen-aransemen ulang. Jadinya lebih fresh dan lebih, apa ya, suaranya gak terlalu ketinggalan banget. Intinya seperti merasakan lo memainkan Sonic yang baru. Tapi untuk dari segi level, juga ada penambahan-penambahan ya. Gue memang belum memainkan semua nih guys. Karena memang gue hanya memainkan beberapa star-star Planet Whips-nya hanya sementara. Dan juga langsung gue nilai untuk first impression. Disini jadinya gue belum tau nih, sampai ke belakangnya kayak gimana. Terus nih, dari sisi, apa ya, apa lagi yang bisa gue bahas disini. Oh iya kelemahannya guys, kelemahannya. Disini lo bisa liat. Kelemahan yang paling mencolok adalah fitur DLC-nya. Lo tau sendiri kan, di versi DLC-nya itu, gimana ya, gue udah mendapatkan 3 DLC yang mana menjanjikan kostumisasi Sonic untuk pengaplikasian Sonic The Movie. Namun sayangnya, yang bisa gue dapatkan disini adalah Sonic The Movie-nya tidak teraplikasikan dengan baik. Kenapa tidak teraplikasikan dengan baik? Pada saat gue mengaplikasikan Sonic The Movie ini, sama sekali gak ada berubah guys. Tubuh Sonic gak berubah seperti Sonic The Movie. Terus auranya juga mendapatkan aura Sonic The Movie ya. Cuman, dari segi rupa dan tampak, Sonic masih tetap di Sonic Colors. Mungkin ini akan diperbaiki yang sama sega ya, dari bug-bugs dan glitch yang biasa terjadi di game-game release versi awal, nanti SEGA akan mengirimkan patch-patch update-nya untuk bisa diperbaiki ke depannya. Makanya, pastinya lo gak usah khawatir, pasti ini akan diperbaiki oleh SEGA. dan juga, apalagi yang bisa gue bahas disini adalah segi pengontrolan yang lebih presisi dan juga lebih akurat ya, dibandingkan lo mainin dengan kontrolnya di Nintendo Wii. Seperti yang gue bahas tadi. Tapi, overall, ini gamenya keren banget guys. Gue merasakan ini seperti Sonic Colors Ultimate yang baru, yang udah pernah di-release di Nintendo Wii ya. Tetapi, dengan penambahan dan juga make-up yang bener-bener cantik dan mulus. Maka dari itu, ini gue kasih first impression gue. Nanti, gue juga akan memberikan review Ultimate Complete Review-nya di channel gue. Kalau misalnya, gue udah mainin semua nih ya, sampai tamat. Terus, ini semoga bisa menjadikan, apa ya, gambaran lo semua yang tertarik untuk beli versi fisik ataupun digitalnya yang udah dirulis ya. Di, apa, di tempat, resminya Nintendo eShop ataupun di, kalau punya apa, PlayStation 4 dan juga Xbox One lo bisa beli di, ininya apa, toko resminya. Oh iya, versi, apa ya, versi digital ini juga gue udah mendapatkan beberapa DLC, tapi memang seperti yang gue bilang tadi, DLC-nya juga gak terlalu, apa ya guys, gak terlalu, emm, mengaplikasikan dengan baik. Makanya dari itu, ya gue agak-agak, apa gimana, agak sedih juga. Karena gue memang mengharapkan, pengen ngeliat gimana Sonic Colors dengan kostumnya dan rupa Sonic the Movie. Masih keren banget kan ya, tapi itu pasti akan diselesaikan Sega dengan baik. terus ini guys, dari sisi apa ya, ada dua fitur yang gue mainin disini, dock dan juga versi, ini guys, versi handheld. Nah, seperti yang lo tau, kalau kita mainin di mode handheld, biasanya tuh kan, apa, handheld tuh, menjadi penurunan grafis ya. Biasanya dia jadi, yang tadinya 1080 Pro Graphic Scan, menjadi, ini guys, menjadi 720. namun disini, yang gue lihat disini, pada saat gue capture juga, dan juga gue mainin versi handheld, grafisnya masih bertahan, di antara fitaran, 1080p. Tapi ini gue belum, akurat banget ya, gue belum ukur banget, tapi bener-bener cantik, dan gak ada pengurangan sama sekali, di versi handheld, ataupun di dock. Namanya dock itu, yang namanya, di versi, bisa mainin di TV ya. Oke, secara kesimpulan, dari first impression gue ini guys, Sonic Colors, memang, mempunyai perubahan terbesar ya, di Ultimate ini. Ya, memang datang dalam bentuk perubahan yang teknis, dan peningkatan visualnya. Kalau lo, coba mainin di, next generation, kayak PS5, Ultimate tuh, juga memiliki, 60 frame per detik ya, yang stabil banget. Dan juga kalau mainin di versi, 4K, itu juga stabil banget, dan gak akan ada lag-lag sama sekali. Dan meskipun, tidak dapat dibandingkan dengan, ya, seperti lo tau ya, raksasa game, game konsol sekarang nih, yang mana series X, dan juga PS5, pastinya, Sonic Colors Ultimate ini, bisa dibandingkan, dan juga, lebih baik ya, tampilannya, daripada, lo mainin di versi, Nintendo Wii nya, di tahun 2010. Ya, memang saya ada perubahan kecil, yang, cerdas banget, yang dilakukan oleh Sega, dari beberapa pekerjaan-pekerjaan, seperti tekstur-teksturnya, juga diperbaiki, untuk mendukung, pemain-pemain baru, yang baru nyobain, Sonic Colors Ultimate, dan juga, mendukung semangat baru nih guys, yang hadir dengan, dukungan HDR, HDR ya, dan semuanya, bener-bener muncul, di layar televisinya, dan juga, gue nikmatin banget, soundtracknya, yang juga merupakan, karya dari, pemcipta Sonic, dan juga, R&P ulangnya, itu bagus banget banget guys, dari Sonic Team, memang, Sonic, itu terkenal dengan, soundtracknya, yang groovy, dan juga keren banget ya, kalau menurut gue, nah, pribadi, nah, dari semua, overall, yang udah gue nilai, mudah-mudahan ini, bisa menjadi, apa ya guys ya, menjadi gambaran banget, bagi lo semua, yang, ingin mendapatkan, versi digital, di hari pertama, ataupun, nanti fisiknya, yang udah akan tersebar nih, maka dari itu, lo bisa membanding-bandingkan ya, apakah, takut layak, untuk lo beli, dan lo download, di hari pertama, atau nunggu versi sempurnanya, dia ya, oke deh guys, sampai sini dulu, first impression gue, dari channel gue, thank you, buat teman-teman, yang udah gabung, di first impression gue, yang udah gue mainin disini, mudah-mudahan bisa, bermanfaat, untuk lo semua, dalam, men-save money lo, untuk, gak ngeluarin, cepet-cepet duit, untuk bisa, membeli Sonic Life Ultimate ini, untuk dibeli di hari pertama, atau enggak, itu tergantung, padahal semua guys, jadinya, semoga berguna, terima kasih udah bergabung, di first impression, dari Sonic Colors Ultimate Gameplay ini, gue cabut dulu guys ya, kita ketemu lagi, di first impression, dan akan gue review ulang ini, di kedepannya, thank you teman-teman, udah bergabung, thank you for watching, thank you for subscribing, and stay retro guys, jauh fix it, check out, and channel, bye-bye, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!